Di atas lahan gersang ini, seorang petani milenial di desa Palantikang, kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa, berhasil membudidayakan seribu buah melon seluas 600 meter persegi. Seribu buah melon dengan jenis madesta dan golden ini, ia budidaya dalam waktu 2 bulan sampai siap untuk dipanen. Keberhasilan budidaya buah melon ini berkat kerjasama antar pemerintah kecamatan dan lembaga permasyarakatan wilayah 4 Makassar. Di awal panennya ini, ia mengajak masyarakat sekitar untuk memetik bersama melon impor yang baru pertama kali berhasil dibudidayakan di Kabupaten Goa. Budidaya buah melonnya tersebut sebagai percontohan di Kabupaten Goa, tak butuh alat dan pupuk khusus untuk membudidayakan melonnya ini. Melong ini yang perdana Pak, ini percontohan di Kabupaten Goa, yang khususnya di kecamatan Patalasang ini, di desa Palantikang, di Dusumberong Loi. Kita menanam melon ini ada seribu pohon dan Alhamdulillah pada hari ini kita sudah panen Pak dan juga bagi masyarakat yang mau menikmati rasa melon, melon segar, bisa juga hadir ke tempat kami ini. Ya Alhamdulillah karena ini yang paling pertama Pak, kita metodenya ini kalau bagi kami ini umum-umum saja Pak, karena ini masih pertama yang kita buat dan untuk anunya di sini, metodenya itu kita cuma memakai pupuk MPK Pak, MPK 1616. Potensi yang ada di kelurahan ini yaitu berupa melon yang tadinya orang berpikir apakah ini berhasil. Ternyata dengan korelasi antara petani dengan dorongan dari Pak Muslimin, dia coba untuk memperdayakan dengan sebidang tanah yang tidak begitu luas, ternyata hasilnya luar biasa. Ini adalah sesuatu yang sangat membanggakan bagi kami, seorang anggota kami yang memang diharapkan bagaimana tentara itu dekat dengan masyarakat. Bagi yang ingin menikmati segarnya buah melon langsung dari pohonnya, silahkan berkunjung ke greenhouse buah di Desa Palantikang, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa. Ilham Syam, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan. Terima kasih.